assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal 05 kalian lihat strobo sederhana 12 volt ini ini led 12 volt 2 watt yang dapat kalian pasang pada kendaraan bermotor ini semua sudah saya coba selama 24 jam dan tidak ada masalah ini 2 volt akan saya coba dengan 3 volt ya sudah nyala saya matikan penerangannya ingat ini 3 volt rangkaian ini memang fleksibel nanti akan saya gambar sebelumnya kita coba untuk semua jenis led yang saya punya tentunya tanpa merubah komponen atau tegangan saya coba led yang umum 5 mili blue ingat ini semua sudah saya coba hasilnya masih oke oh sorry saya matikan dahulu penerangan agar tahu bedanya saya matikan penerangannya ya ini hasilnya saya nyalakan lagi lalu saya coba led setengah SMD ini kalau tidak salah tipenya SMD 505 kosong saya rupa saya benar-benar lupa ini negatifnya jadi dalam mencoba bila tidak nyala kalian balik saja oke saya matikan penerangannya seperti gemetar ada nyala sedikit Oke saya nyalakan lagi kemudian kita coba led dengan tipe kotak ini ini juga saya lupa nama tipenya ini negatif ini positif ya sudah hidup saya matikan penerangannya kalian patikan agar kalian dapat ambil kesimpulan oke kemudian kita coba led paling umum red 5 mili saya matikan penerangannya sepertinya kurang begitu terang dari yang tadi saya coba led HP L1W terakhir karena menurut saya menggunakan led HP L1W ini yang paling memuaskan negatifnya dan ini positif ya ini hasilnya saya matikan penerangannya ingat menurut saya pribadi led HP L1W ini yang paling bagus atau mantap dibandingkan yang lain saya nyalakan lagi bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita yang belum dengan cara subscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng rangkaiannya sangat sederhana sekali seperti ini penyeluriannya dapat kalian lihat di video saya yang lain adresnya ada pada deskripsi rangkaiannya saya gambar saja ini air kemudian kapasitor dan ground airnya 4k7 ini 220 mikro farad 25 volt kemudian ini transistornya emitter yang ini ini kolektor basisnya tidak digunakan kemudian transistor baru lab tegangannya 12 volt dengan rangkaian ini penggunaan labnya sangat fleksibel tinggal kalian ingin yang mana tanpa merubah catu dan komponen ingat ini semua sudah saya coba dan tidak ada masalah oh ya transistor yang saya gunakan keduanya bc547 oke bila ada masalah kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullahi wabarakatuh ible-awahmatullahi wabarakatuh